Intro Outlet media K-pop Perancis mengungkap DM yang dikirim oleh salah satu staff VBTS di Paris mencoba menjual jadwal mereka. Dalam hal keamanan penggemar, perusahaan akan berusaha keras untuk melindungi idola mereka, terutama dalam hal jadwal pribadi. Baru-baru ini, ARMY telah menyuarakan keprihatinan dan kemarahan setelah seorang penggemar yang bekerja dengan VBTS di luar negeri mencoba menjual jadwal sang idola. Meskipun media menangkap V meninggalkan bandara Incheon saat mereka diberitahu tentang kepergiannya, tujuan tidak diketahui oleh ARMY, hal itu membuat netizen prihatin setelah sang idola tiba di Paris dan disambut ke rumunan penggemar. Bahkan kembalinya ke Korea, ARMY kaget karena para penggemar mengetahui waktu keberangkatannya. Meskipun media akan mengetahui perjalanannya, itu masih merupakan jadwal pribadi yang belum dipublikasikan hype pada penggemar. Di tengah kekhawatiran akan keamanan dan privasi V, setelah V kembali ke Korea outlet media Perancis bernama 8 K-pop in Paris yang meliput K-pop di negara itu membagikan pesan yang mereka terima terkait dengan perjalanan V. Paktan dimulai dengan, sekarang setelah Taehyung pergi kita bisa bicara, menjelaskan bahwa beberapa orang dengan V atau yang punya akses ke jadwal V saat dia berada di Paris telah mencoba menjual informasi itu kepada mereka. Dalam tweet itu, aku membagikan DM yang dikirim dari pesan yang dikirimkan kepada mereka dan juga fakta bahwa pengguna telah membalas menolak untuk menerima informasi itu. Dugaan anggota staff yang bekerja dengan V menulis, Halo, aku punya informasi mengenai kedatangan grup BTS, alasan dan waktunya. Apakah kamu siap menghasilkan uang dari informasi ini? Beberapa juga berpikir itu bisa jadi seorang bukan bahasa Perancis asli karena penggunaan kata raison yang juga berarti tarif yang akan lebih masuk akal dengan konteks ini tetapi merupakan kata yang aneh untuk digunakan sebagai penutur asli bahasa Perancis. Pengguna kemudian mengukapkan bahwa mereka telah ditawari informasi seharga 350 euro dan rumor apapun tentang idola itu berasal dari akun ini. Meskipun tidak ditentukan, akun itu membagikan bahwa itu adalah anggota staff yang mencoba untuk menjual informasi tersebut tetapi banyak yang percaya bahwa itu bukanlah seseorang dari Hype tapi orang yang bekerja dengan idola itu ketika dia berada di Paris. Ketika postingan itu dibagikan, Army membagikan kemarahan mereka atas pesan yang dikirim dengan banyak yang meneriakan Hype dan big hit musik karena kurangnya perlindungan dan keamanan untuk V. Hype belum menanggapi kekhawatiran para penggemar. Yang kedua, Jin Ramen terjual habis setelah Otogi memperkenakan Jin sebagai model resmi mereka. Jin Ramen dari Otogi telah mencoba untuk mendapatkan Jin BTS sebagai model selama beberapa tahun seperti yang dinyatakan dalam pengumuman oleh mereka. Akhirnya, para bintang sejajar dan Jin menjadi wajah perwakilan resmi mereka. Model sebelumnya untuk Jin Ramen adalah orang yang dikenal dengan citra bersih yang hebat aktor dan olahragawan pemainan penghargaan. Jin Ramen membuat tema khusus untuk kampanye Jin, yaitu Jin serius atau tulus tentang musik dan Jin Ramen serius atau tulus tentang selera. Kolaborasi itu mendapat banyak perhatian di Twitter, TikTok, Instagram, dan Youtube. Semua orang setuju bahwa Jin memang pilihan yang sempurna untuk merek besar seperti ramen Jin Otogi. Tapi banyak yang sedih tentang satu hal tentang kolaborasi ini. Jin ramen sekarang selalu terjual habis di pasar lokal mereka. Popularitas Jin dapat mengumpulkan ribuan orang di satu tempat dalam satu menit. Jadi, tidak mengherankan kalau apapun yang dia makan, rekomendasikan atau sukai mendapat begitu banyak perhatian dan hype. Bahkan ada iklan LED khusus untuk wajah Jin di rak ramen Jin Ramen. Dengan kekuatan Jin Kun, semua ramen terjual habis dan stok ringan dan pedas kembali tersedia. Kekuatan Jin sangat menakutkan, tulis seorang netizen. Netizen menulis, Aku pergi ke E-Mart, itu dijual akhir pekan dan terhancur atau terjual habis. Poster Jin sangat besar dan cantik, komersial, terus mengudara. Aku pikir, orang akan menjadi penggemar karena ramen dan sepak bola. Bagaimana kamu menjadi army? Kemudian, mereka akan membalas sepak bola dan ramen Jin. Dikatakan bahwa Otogi berencana untuk menjangkau pasar global dan memperluas pasar lokal melalui Jin menjadi Dota. Kamu dapat melihat iklan bersamanya di mana saja di Korea Selatan. Otogi berkata, Kami berencana untuk membuat lompatannya lebih besar di pasar domestik dan luar negeri dengan Jin. Media Korea merilis hasil peringkat merek terbaik 2022 perusahaan, opini dan data publik global, YouGov, pada 20 November. Otogi berada di urutan ketiga dari 10 besar di Korea Selatan setelah Samsung dan T-Lenol. Yang ketiga, Jimin menginspirasi penggemar untuk menyumbang. Dan itu diakui. Jimin selalu mempengaruhi para penggemarnya dengan perbuatan mulia dan kepribadian tanpa wamerinya. Karena alasan inilah, mereka sering menjadi berita utama untuk menyebarkan pengaruh baiknya. Pada tanggal 14 November, jaringan media dan hiburan terbesar Filipina, ABS-CBN, menerbitkan sebuah artikel tentang bagaimana Jimin menginspirasi grup penggemar untuk mengumpulkan dana untuk amal. Artikel itu melaporkan tentang grup penggemar Park Jimin dari Filipina bernama Lachi Molovers yang karena cinta mereka yang besar pada Jimin memutuskan untuk mengadakan proyek amal untuk merayakan ulang tahunnya tahun ini. Kelompok itu memutuskan untuk bermitra dengan The Heart at Play Foundation, sebuah organisasi yang menawarkan sesi terapi gerakan tarik gratis untuk siswa terpinggirkan yang punya kebutuhan khusus dan disabilitas. Untuk mencapai hal ini, grup mengorganisir penggalangan dana di mana mereka menjual barang dagangan dan dapat mensponsori 200 sesi masing-masing untuk 50 siswa dengan mengumpulkan 1.762 USD. Grup itu menjelaskan bahwa mereka telah memilih terapi menari sebagai cara untuk menghormati kecantikan Jin dalam tarian, dapat menggunakan sebagai teknik penyembuhan selaras dengan mereka, mengutip pendidikan tarik kontemporernya, penampilan dengan BTS, dan sifat altruistik dalam menyumbangkan jutaan dolar untuk tujuan yang baik. Mereka juga berterima kasih pada Jimin karena telah membawa komunitas yang luar biasa ke dalam hidup mereka, berharap suatu hari dia akan mengunjungi negara mereka. Jimin dikenal karena beri donasi dengan hati yang baik. Baru-baru ini dilaporkan bahwa dia memberikan 100 juta won kepada Asosiasi Biasiswa Pendidikan Kantor Gangwon untuk mensponsori anak-anak di provinsi itu. Dia telah mendukung pendidikan siswa kurang mampu lainnya dengan menyumbangkan jumlah yang sama ke kantor pendidikan busan dan jonam, yaitu anak-anak, dan juga mengubah 1.200 unit meja dan kursi untuk siswa di almamaternya. Sekolah menengah seni busan, Jimin mendonasikan sejumlah 100 juta won kepada Rotary Furniture untuk pengentasan poliomialitis dan ditambahkan ke Green Nobel Club, sekelompok donator utama dari Green Umbrella Children's Foundation yang terdiri dari mereka yang mendonasikan 100 juta won atau lebih. Dengan semangat yang sama, basis penggemar Kanada Jimin United yang dikenal karena proyek amal mereka sebelumnya mengadopsi beruang kutub di bawah program Adopsi Hewan Kebun Binatang Toronto. Basis penggemar lainnya, Pak Jimin Cili, merayakan 7.000 pengikut di Twitter dengan mengadopsi lumba-lumba Cili yang endemik dan terancam punah di negara itu. Keduanya dilakukan atas nama Jimin. Penggemar Jimin Vietnam, Selena, juga menjadi berita untuk beasiswa luar biasa yang diberikan kepada 15 siswa yang cerdas dan membutuhkan di sekolah menengah Tran Nguyen Han. Ini terinspirasi oleh Jimin, digambarkan sebagai salah satu artis top Korea yang berbakat, berhati mulia, dan dermawan. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih telah menonton